Sampai diancam oleh Nabi SAW Siapa yang didatangi saudaranya Dalam keadaan minta maaf Dan tidak dimaafkan Bahwa syaitan Dia syaitan itu Artinya apa? Dia membantu syaitan mencelakakan saudaranya Telah dibuka Penggalangan dana untuk pembangunan masjid Dan aula pondok pesantren putra Nurul Iman Desa Gebangan Kecamatan Kerejengan Kabupaten Probolinggo Tempat yang telah kami gunakan Untuk pusat kegiatan dakwah Majlis Ababul Mustafa Akan kami dirikan unit bangunan dua lantai Lantai satu Diperuntukkan sebagai aula Dan lantai dua Kami maksudkan Menjadi masjid rumah Allah Dibangun di pusat kawasan pondok pesantren putra Nurul Iman Dengan total luas bangunan Yaitu 400 meter persegi Dan tinggi bangunan mencapai 20 meter Termasuk kubah masjid Yang menambah keindahan rumah Allah ini Total dana yang kami butuhkan Adalah sebesar 2 miliar 850 juta rupiah Salurkan infak terbaik Anda Melalui rekening Untuk informasi dan konfirmasi Hubungi nomor sekretariat kami Kita angkat kembali Yang datanya dari Ahmad Fauzi Dari kota Malang nih Ustaz nih Pertanyaannya adalah Saya punya Dari Surabaya ke Malang Nah Dari Surabaya langsung ke Malang Lewat tol Kita Angkat kembali tanya berikutnya Saya punya salah nih Ustaz Kenapa teman saya Tapi saya sudah minta maaf nih Tapi teman saya tidak memaafin Ustaz Apakah Ini sebelum Ramadan Apakah puasa saya diterima Katanya nih Ustaz Manusia itu tempatnya salah Dan lupa Maka Ketika kita bersalah Baik itu salah kepada Allah Salah kepada manusia Kita minta maaf Sama Allah kita taubat Sama manusia kita maaf Minta maaf Itu tugas kita Minta maaf dengan cara yang baik Bawa hadiah Gitu loh Orang salah Supaya dimaafkan Karena Anda butuh Saudara Anda memaafkan Anda Kalau tidak dimaafkan Ya nanti di hari kiamat Masih ada mutalabah Masih ada permintaan itu Itu saya sudah minta maaf Ustaz Anda sudah melaksanakan tugas Anda Tapi bukan berarti sudah selesai Gitu loh Bukan berarti Oh yang penting saya sudah minta maaf Dimaafkan Tidak dimaafkan Terserah Itu tidak bisa Makanya kalau sama Allah Lebih mudah kita Karena Allah itu pemaaf Allahumayna ka'afun Tuhibbul afwa Fafan Allah senang memaafkan Maka tinggal kita saja bertobat Selesai Kalau sama Allah Kita taubat Selesai Pasti dimaafkan oleh Allah Pasti Karena hubungan sama Allah Mabinun alal musamah Tapi sama manusia Laa Ha Sama manusia Laa Harus dimaafkan sama dia Maka Anda harus punya trik Untuk dapat maafnya dia Jangan mudah nyakiti terlalu besar Kemudian datang-datang Maaf ya Maaf ya Gitu aja Eh naif Udah berbuat kayak gini Maaf ya Maaf ya Harus ada trik Sebesar kesalahan Anda Anda harus berbuat hal yang besar pula Supaya dimaafkan Kasih hadiah Kasih apa Tunjukkan Anda menyesal Anda nangis di depannya Supaya dapat maafnya Karena Anda butuh sama maafnya itu Kalau tidak dimaafkan Tetap hari kiamat Dia akan menuntut Anda Terserah Allah nantinya Tapi tuntutan itu pasti ada Maka Orang yang punya salah itu Tidak cukup Sering kita Saya sudah minta maaf Dimaafkan Ya sudah Kok tidak ada beban Gitu lah Kok tidak ada beban Kok enak Kok tidak dimaafkan Anda masih dituntut Hari kiamat Jangan enak Itu lihat Bagaimana seseorang Saleh Ibrahim bin Adham Atau ahli sufi yang lain Ada buah apel Jatuh di sungai Dibawa oleh air Si Rajul Saleh ini Kena lapar Lihat apel Di sungai Diambil Dimakan Habis dimakan Dia ingat Ya Allah Ini apel siapa Ini Saya harus minta halalnya Apel ini Ditelusuri sungai itu Dimana ada pohon apel Yang Pinggir sungai Ditemukan Ada pohon apel Di pinggir sungai Banyak buahnya Oh berarti Yang saya makan ini Buah dari Pohon apel ini Punya siapa ini Ditanya Oh punya Fulan bin Fulan Rajul Saleh juga Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya datang Minta halalnya Karena saya Makan Apel Yang ada di sungai Ternyata ini Apel Buah Pohon Apel Kamu Tolong Halalkan Orang ini Yang punya apel Ini salut Masya Allah Pemuda Ini Gak akan berbuat Semacam ini Kecuali orang Yang warak Menjaga agamanya Takut sama Allah Takut makan Haram Datang Minta maaf Minta halalnya Kalau harus bayar Saya bayar berapa Untuk dihalalkan Si orang ini Langsung mengatakan La Apel itu Haram Tetap Gula Ya Allah Apa dia Udah Udah saya minta maaf Cuma apel Jatuh di sungai lagi Enggak Dia Menunjukkan Penyesalannya Ya Allah Tolong maafkan Kalau harus bayar Bayar berapa Enggak Tetap Dia Memohon Memohon So Kadang-kadang Maafkan Sampai hari kiamat Itu apel Saya Maafkan kamu Dengan syarat Kuluh siap Langsung Nikahi putri saya Kuluh ajib Dapat maaf Dapat Putrinya Kuluh siap Tapi ingat Putri saya ini Buta Tuli Dan Dia Enggak punya kaki Ya Allah Musibah Apa ini Mau kawin Sama perempuan Buta Tuli Enggak punya kaki Lagi Kalau memang harus Nikahi putri kamu Yang seperti itu Baru saya Kau maafkan Saya siap Lihat Enggak mudah Makanya Jangan punya salah Sama orang Sulit Khalas Udah Mau Kalau enggak ada Jalan lain Dapat maaf kamu Kecuali menikah Putri kamu Seperti itu Khalas Saya akan lakukan Bismillah Kalau dinikahkan Namanya Fulana Binti Fulana Kalau enggak lihat ini orang Khalas nikah Bayangnya Khalas Istrinya Buta Tuli Enggak punya kaki Ini Dia di kamar sini Ayo masuk Masuk di kamar Lihat perempuan Cantik Matanya Bulat Bisa Bicara Kakinya Lengkap Luar biasa Cantik Luar biasa Lari dia Dari kamar itu Keluar Dibikir salah Bukan ini Yang dinikahi Karena Bayangannya dia Katanya si Mertua ini Buta Tuli Enggak punya kaki Lari dia Keluar dari kamar Astagfirullah Loh kenapa Kalau salah Masuk kamar Itu istrimu Lu katanya Buta Enggak buta Dia matanya bagus Tuli Bisu Enggak bisa bicara Ngomong bicara Cantik Kalau iya Maksudnya Buta itu Putri saya ini Enggak pernah Lihat yang haram Buta Dari yang haram Tuli Putri saya Enggak pernah dengar Yang haram Banyak lagu-lagu Suara laki-laki Bisu Putri saya Enggak pernah Bicara haram Kakinya Kau Enggak punya kaki Enggak pernah berjalan Di tempat Maksiat Masya Allah Ingin menikahlah Dan keluarlah Dari Pernikahan itu Anak awliya Ulama Salihin Bapaknya Warak Ibunya Salih Ini kisah Artinya Ketika kita Punya salah Sama manusia Kita harus Mendapat maafnya Dengan segala Cara Jangan dianggap Enteng Saya sudah Minta maaf Sudah selesai Belum selesai Sampai dia Memaafkan anda Kalau enggak Allah enggak akan Maafkan Makanya Jangan Gampang Punya salah Sama orang Yang kedua Ketika Orang minta Maaf kepada kita Maka Hendaknya Kita maafkan Supaya kita Dimaafkan oleh Allah Jangan Angkuh Kalau anda Enggak maafkan Saudara anda Dosa anda Tidak dimaafkan oleh Allah Allahumma Innaka Afuun Tuhibbul Afu Fa'fu Anna Ya Rab Engkau Tidaknya Maha Pengampun Senang Dengan Orang Yang Mengampuni Senang Dengan Orang Yang Ngampuni Artinya Apa Orang Yang Mengampuni Saudaranya Memaafkan Saudaranya Akan Dimaafkan oleh Allah Sampai Diancam oleh Nabi Sallallahu Assalam Siapa Yang Didatangi Saudaranya Dalam Keadaan Minta Maaf Dan Tidak Dimaafkan Bahwa Syaitan Dia Syaitan Artinya Apa Dia Bantu Syaitan Mencelakakan Saudaranya Orang Yang Tidak Memaafkan Dikatakan Syaitan Oleh Nabi Sallallahu Assalam Artinya Dia Membantu Syaitan Maafkan Jangan Punya Salah Sama Orang Usahakan Kalau Ada Orang Punya Salah Sama Kita Maafkan Berapa Belum Minta Maaf Maafkan Ada Kisah Indah Dari Nabi Sallallahu Assalam Tidak Kamu Bisa Seperti Abu Dam Dam Kenapa Abu Dam Dam Ya Rasulullah Abu Dam Dam Itu Setiap Malam Sebelum Tidur Dia Meng Sodah Kau Kan Kehormatannya Artinya Dia Maafkan Semua Yang Punya Salah Dengan Dia Dari Situ Menjadi Penyebab Abu Dam Dam Dikatakan Min Ahli Jannah Masuk Surga Al-Nabi Sallallahu Al-Alaihi Wassalam Dikatakan Dikatakan Terima kasih.